Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Cak Son Jalan-Jalan. Sore ini minggu, sekarang saya lagi dari arahnya ngimbang, tapi ini sudah masuk ke daerah Mantub terwantunya. Nah ini Mantub, oh bensin ini kriang, ini cukup. Ini saya dari Mantub, mau ke arah kriang. Nah nanti kita lewat balong panggang kalau nggak salah terwantunya. Nah ini sekarang jalurnya di daerah Jalan Kem lagi. Nah ini ke kriang masih jauh, kurang 4-3 km lagi atau 1 jam 13 menit. Ini kameranya agak fast. Oke. Nah ini jalurnya enak, ternyata saya pikir jalurnya agak enak sama kayak tadi. Tapi nggak tahu nanti depannya seperti apa. Oke. Tadi banyak sekali pohon-pohon jati ya, di sekitaran arah ngimbang. Jalannya rusak. Ini semoga aja sampai ke mana? Sampai Mojokertonya mungkin semoga nggak rusak jalannya. Ini kita di daerah mana ini? Mantub. Iya memang masih mantub, tapi daerahnya kalau nggak salah kemeladi. Ini sekarang jam 4 kurang. Di setengah lima kita istirahat ntar cari masjid. Tadi lupa nggak di jama' ini. Tuhurnya ini. Karena perjalanan kita jauh ya dari bangkalan tadi. Dari rumah sampai ke lokasi tadi sekitar 90 kilo. Jadi bisa di jama', ternyata. Masih lewat jati-jati. Dan jalannya sama aja, rusak. Tapi nggak separah pas ke arah ngimbang tadi, ternyata. Ini selain emang lagi kemarau banyak pohon-pohon kering. Ini juga banyak ada sisa-sisa pembakaran sepertinya. Ini desa Gedung Soko teman' ya. Dusun Ringin Anup. Ini kita masih di mantub daerah-daerahnya Lamong kan? Nggak tahu nanti video ini saya bikin sampai keluar mana nanti. Yang jelas tujuan saya kekerian. Dekatnya stasiun. Nanti matiinnya mungkin pasti balong bendo nanti. Kameranya melorot-lorot. Sepanjang ini saya nggak melihat adanya lampu penerangan jalan umum. Jadi kalau malam dipastikan jalannya ini gelap. Tapi nggak tahu rawan apa nggak. Kayaknya nggak segar rawan. Oh, ada. Tadi saya lihat lampu. Tapi jauh-jauh jaraknya, teman. Jauh banget jaraknya. Nah, itu baru ada lampu lagi. Ini sekitar 100 meter lampu. 200 meter lampu. Ya lumayan lah. Daripada nggak ada sama sekali. Ini jalannya. Ya gimana ya? Namanya juga jalur. Ini jalur kecamatan. Apa? Jalur kabupaten. Depan jalannya turun. Tapi jalannya ada markahnya ya. Nggak kayak yang ke arah ngimbang gitu. Jalannya nggak ada markahnya. Ini adalah lampu penerangan juga, teman. Tapi jauh-jauh jaraknya ini. Kanan-kiri sepanjang jalan banyak pohon jati. Sama kayak di daerah Belora. Belora, Randu, Belatung. Banyak pohon-pon jatinya. Mungkin di sini masih ada kuliner yang pakai piringnya pakai tonjati, teman-teman. Bang daerah Lamongan. Di sini pom bensin nggak jarang sih. Jaraknya nggak terlalu berjauhan. Itu ada pom bensin. Ada alfamara juga. Tapi nggak ada ATM BCA-nya. Berarti daerah sini perputaran ekonominya nggak? Bungu cepat. Ini bensin apa? Ini kerian. Kerian. Ini pertigaan lurus aja. Pertigaan lurus? Lurus ya. Lurus ya. Mau jogertokem lagi. Oh iya kok. Ke kanan ke mimbang. Balik ke tadi tempat. Ini kalau orang sini malam minggu kemana ya? Mungkin makan bakso. Jalan-jalannya kemana aja nih ya. Gawar Blandong. Mojokerto, Surabaya. Lurus. Nah ini ada jembatan apa ini? Selamat jalan Kabupaten Lamongan. Oh perbatasan antar kabupaten temen. Ini saya baru pertama kali lewat sini nih. Nah biasanya kan batas geografis wilayah. Kecamatan atau kabupaten atau provinsi itu biasanya dari sungai. Gampangnya biasanya. Batas Lamongan Mojokerto itu? Berarti ini batas Lamongan Mojokerto. Kita lihat ini daerah mana ini? Apakah sudah Mojokerto atau belum? Kita cari-cari alamat dulu. Ketuk Mojokerto, Jombang, lurus. Balong panggang, kedamaian, gersi. Oh belok kiri. Lurus aja ini temen. Simong Garo. Jalannya mulus ya. Keren Mojokerto. Sangat-sangat kontras. Sama kalau kita kayak berkendara perbatasan antar Jawa Timur sama Jawa Tengah. Pas sudah masuk perbatasan Jawa Tengah, rusak jalannya. Jawa Timurnya mulus. Mau dari arah Tuban. Daerah jenuh Tuban perbatasan ya. Itu mulus. Sampai Jawa Tengahnya rusak semua. Rembang. Terus di arah Sarangan. Ke arah Tawang Mangu. Jawa Timurnya mantap ya. Habis itu di Jawa Tengahnya sudah mulai ada sedikit bergelombang. Tapi masih mulus. Kita belok kiri, ikutin jalan. Terus yang perbatasan Jawa Tengah Madiun itu. Ngawi ke Seragen. Ngawinya mulus. Seragennya juga rusak-rusak. Terus yang terakhir, jalur Rita Selatan itu, yang pacitan. Pacitan Monogiri. Monogirinya rusak-rusak jalannya. Motoran Gerotol, gerotol, gerotol. Pacitannya mulus meskipun naik turun. Kita ngikutin jalan di depan belok kiri. Ini belok kiri. Ngikutin jalan. Kita pikir lewat sini jalurnya rusak. Untung nggak, kita nggak mutusin lewat jombang. Muter jauh. Serta jalurnya enak lewat sini. Kekerihan kurang 1 jam 4 menit lagi. Atau sekitar 36 kilo. Tapi jalurnya mulus. Enak ini. Oh, ada SPBO mobil. Mobil Indostation. Enak. Nah, kembali lagi Mojokerto. Nganan. Balong panggang kiri. Balong panggang nanti itu bisa tembus juga. Ya, tadi kita udah lewat balong panggang. Videonya bisa ditonton di part sebelumnya. Oh, ini jalan yang kecil ke balong panggang. Jalan desa itu. Udah. Ini jalan kabupaten, nih. Antar provinsi ini, kayaknya diri. Kenapa? Mungkin provinsi. Pasak provinsi. Mungkin. Provinsi. Ya, dari rambu-rambunya dimodalin banget. Kayaknya, oh iya di sub-nya. Di sub-provinsi. Provinsi. Ini Mojokerto. Ini Mojokerto, nih. Dawar, Delorong. Daerah apa, nih? Kecamatan Dawar. Kecamatan Dawar. Saya baru pertama lewat sini. Tengok. Wah, hijau. Sangat kontras. Seperti... Kanan-kirinya kontras. Kanannya hijau, kirinya gosong. Itu Gunung Arjuna udah kelihatan sama Anjas Moro kelihatan. Gunung Arjuna udah kelihatan sama Anjas Moro. Kayak bukit telet abis, kan? Kanan-kan. Wah, keren pemandangannya. Keren-keren pemandangannya. Apalagi pas musim hujan. Hijau, nih. Nah, di depan turunan. Wah, sebelah kiri ini ada apa, nih? MIN GOESMenira. Para bukit, cara contain teletan. Jak kelihatan sama7-n sumro, gokit hawnya se starta u au. Praudeman. Puan-teu kelihatan sama4-n sumro, toons humro. Tengok nensite more watch. Jadurnya aneh turun nanti Belokan tikungan tajam, tikungan jiksak Tapi yang penting jalannya gak rusak kayak tadi di daerah ngimbang Sepanjang balong panggang, mantup, ngimbang, jalannya rusak Ini enak, jalurnya lebar Tidak pikir kan tadi kan jalannya rusak kayak balong panggang, mantup Ternyata mulus kayak gini ya enak Ini sekarang sekitar jam 4 lewat 8 menit Mataharinya, oh kita menghadap ke Kitul soalnya, ngadep-ngadep ke ini selatan Tidak ada pungun-pungun apa ya, bagus Di depan rame ada apa teman, mungkin ada orang berwisata Ini mungkin tempat wisata mungkin Ini gak ada apa-apa sih, oh warung-warung biasa Wah iya, kayak wisata jati-jatian Kayak di pelora-pelora Wah sinyal gak ada teman-teman, disini Muncul satu, hilang lagi Dawar Dawar Saya mau coba cek ini ketinggiannya berapa MTPL teman-teman Karena bukit-bukit, kayaknya sekitar 100an, tapi gak sampai kayaknya Gak sampai 100 kayaknya Ntar saya masih hidupin barometer dulu teman-teman Dua kilometer lagi jalan Jendral Ayani loh Kalau jalan Jendral Ayani itu berarti udah masuk kota harusnya Biasanya jalan Panglima Sudirman sama Jendral Ayani itu rata-rata di kota itu daerah perniagaan Kalau kota kecil biasanya pecinan Kalau di kota-kota agak besar kayak di Jombang, Seluarjo itu kota perniagaan Berarti ini harusnya masuk kota habis ini Dua kilo lagi ini Oke kita terus lanjut rekam Gak tau tembus mana nanti ini Nah sudah ada pertingkaan kita nanti ambil Masih lurus Oh masih lurus dulu Keromong, kabo, musikan Keromong, kabo, musikan Oh cuma 75 mdpl ternyata teman Cuman 75 mdpl Gak terlalu tinggi Itu gunung Arjuna kelihatan Eh itu bukan Arjuna itu Penanggungan Penanggungan sama Arjuna kelihatan dari sini Wah ada sungainya kering Eh bukan sungai ini Danau Kayak danau ini Kempang Nah di depan ada perempatan lampu merah Kita ambil kiri Itu ada pelang petunjuk Kiri Oke masih lampu merah Nanti belok kiri Kalau lurus itu ke arah Sama Mojokerto juga Tapi ini lebih dekat Nanti lewat sini Sampai jumpa Jangan lupa